Kemeja polos ke flanel, flanel kan kotak Yang namanya flanel itu sebenarnya bukan kotaknya Tapi ini ada saku dan ini pas salurnya pas ke samping Apa keunggulan kalau kemeja flanel seperti ini? Kemeja flanel yang pantas dikasih kerah adalah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel yang terus menerus gak bosan membahas tentang kemeja Tentang produksi, tentang celana, tentang fashion pokoknya Yaitu di Mas J Official Channel Untuk video kali ini saya akan review atau memperlihatkan ke teman-teman Kemeja flanel, pakai bahan apa dan cuttingnya bagaimana Dan seharusnya sakunya itu bagaimana, kerahnya bagaimana untuk kemeja flanel Tonton terus di video ini Oke, di depan saya ada dua kemeja Dan ini adalah kemeja flanel yang bermotif kotak Dan ini adalah, ini juga kemeja polos Warna olive Dan ini adalah berbahan flanel juga Mungkin teman-teman yang kurang paham, kurang mengerti Kemeja polos ke flanel Flanel kan kotak Yang namanya flanel itu sebenarnya bukan kotaknya, tapi bahannya Yang namanya bahan flanel, bukan kotaknya Kalau kotak itu bisa akrilik, itu juga kotak Bisa sejenis kanvas juga ada yang kotak Atau semi-wall juga banyak yang kotak Tidak selalu flanel Oke Saya langsung buka untuk kemejanya Oh iya, teman-teman Nanti kalau produksi di tempat kita Teman-teman akan mendapatkan bajunya seperti ini Sudah rapih seperti ini Dan teman-teman tinggal Ngasih handbag atau harga Dan kalau teman-teman ada handbagnya juga Bisa dikirim kemari Dan kita pasangkan Biar nanti teman-teman Tidak usah bongkar-bongkar lagi Karena di tempat kita juga Kita sudah kiusi Sebagus mungkin Dan untuk cacat-cacatnya juga Kita tidak kirim biasanya Dan insya Allah Teman-teman juga tidak perlu kiusi lagi di rumah Dan tinggal taruh di Rak-rak toko Untuk dijual atau dikirim-kirim ke reseller teman-teman sendiri Oke Langsung saja saya buka Ini adalah kemeja flanel Ukurannya adalah ukuran L Ini adalah kemeja flanel Dan modelnya adalah basic Dan ini bagian raksar seperti ini Teman-teman silahkan menilai Nanti saya akan menjelaskan juga sedikit-sedikit Oke Kerah seperti ini Ini adalah kerah batin atau kerah pakai kancing kerah Untuk terlihat lebih Apa namanya? Lebih basic Oke Ini adalah model kemeja flanel dengan saku yang lurus Atau sakunya itu pas nyalur ke badan seperti ini Oke Ini ada saku dan ini pas salurnya pas ke samping Apa keunggulan kalau kemeja flanel seperti ini? Itu ada menurut saya itu ada keunggulannya Dan keunggulannya itu adalah kemeja ini bisa dipakai untuk ke acara-acara resmi Misalnya pernikahan, misalkan arisan, misalkan kita ke kantor itu masih pantas dengan memakai kemeja yang sakunya satu dan masih gak terlihat sakunya seperti ini Kalau bobok pun masih bisa dipakai untuk acara-acara formal Daripada saku dua Yang memakai tutup saku itu menurut saya itu kemeja flanel untuk outdoor dan kurang oke dan kurang pantas untuk dibawa-bawa ke acara resmi atau dipakai ke acara resmi Dan ini adalah kancing bat kerah Dan menurut saya juga kemeja flanel yang pantas dikasih kerah adalah kemeja flanel yang bersaku satu dan nyalur bahan sakunya atau miring Kalau miring kurang sih tapi masih oke lah Tapi menurut saya kalau sakunya dua pakai tutup tidak usah pakai kancing kerah karena itu akan terlihat lebih rame dan lebih Lebih rame dan kurang apa namanya Kurang lebih elegan karena terlalu rame lah intinya Oke ini adalah detailnya detail untuk kemeja flanel seperti ini Ini kotaknya masih nyalur sama dengan ini simet meting pun masih kotaknya sama nyalur Oke ini adalah simet meting yang kita namain simet meting Ini ada kancing satu teman-teman mau pakai kancing dua kanan kiri boleh Mau disini disini satu boleh itu bebas Mau disini dua boleh tapi yang penting jangan nampar-nampar disini banyak Itu menghabiskan kancing banget Dan orang main lah ter rame ya mir Ini dan saya akan buka juga bagian dalamnya saya akan review jahitannya Mungkin teman-teman sudah hafal jahitannya Ini adalah jahitannya seperti ini seperti biasa Single stick tanpa obras bagian dalam bersih Ini bagus walaupun jahitnya dari luar tapi bagian dalam rapih dan hampir sama segini semua Dan ini jahitannya dari luar bukan dari dalam Oke bagian depan sudah hafal dan jahitannya pun teman-teman mungkin sudah hafal Saya perlihatkan untuk bagian belakang Ini adalah bagian belakang dan ini adalah bagian pundak dan pundak ini dua lembar Oke dua lembar Dan yang bagian lembar dalam itu untuk label Seperti ini ada label dan nanti teman-teman bisa pasang label disini Mau dikantung boleh mau ditempel seperti ini pun boleh Itu tidak akan lembus ke bagian belakang Dan disini ada rempel kanan kiri dua Dan ini adalah fungsinya untuk membesar badan Kalau teman-teman gak mau pakai dihilangin itu pun boleh Mau dipakai di tengah seperti ini pun boleh Itu bebas dan fungsinya sama Kecuali tidak pakai ini itu tidak ada fungsinya Biasanya yang tidak pakai seperti ini adalah untuk meja-meja slim Oh iya ini bagian pundak Bagian bengkung bahannya miring Kotaknya miring beda dengan bawah Misalkan teman-teman mau lurus langsung ke atas Tapi ada sambungan tapi lurus itu pun bisa Tapi tidak pakai seperti Rempelan seperti ini itu pasti akan jatuhnya lurus Dan misalkan yang pakai seperti ini Itu pasti tidak akan lurus kotaknya Karena otomatis badan bawah itu lebih besar dari yang atas Oke mungkin sudah cukup untuk meja flanelnya Seperti ini saya juga Ini saya akan cobain langsung fittingnya Biar teman-teman bisa menilai seperti apa Kemejanya Oh iya saya belum membuka yang hijau Menyamakan bahannya Karena ini adalah Kemeja flanel polos Flanel tapi polos Dan bahannya seperti ini coba Takstur bahannya seperti ini Lembut sedikit berbulu Ya seperti flanel pada umumnya Lebih lembut dan Saya yakin teman-teman pasti suka Setelah memegang bahannya Dan Itu rekomendasi banget buat kemeja-kemeja polos Tetapi sayangnya Bahannya tidak selalu ready Untuk bahan-bahan flanel polos Radinya warnanya warna-warna tertentu saja Dan ini seperti ini Dan kalau untuk kemeja polos Bagian bundaknya pun Biasa saja lurus Tanpa ada yang Aneh Mungkin saya tidak perlu membuka dalemnya Karena teman-teman Sedikitnya pasti sudah apal Dengan jahitan kita Saya langsung saja Untuk mencobain fittingnya Untuk kemeja flanel Seperti apa Dan yang saya ambil adalah Size L Yang biasa saya pakai Saya akan cobain langsung Untuk kemejanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Yang sudah menonton! Terima kasih! Semoga videonya bermanfaat Dan sedikitnya bisa menambah Wawasan atau inspirasi teman-teman Untuk membuat produk-produk Yang teman-teman mau bikin Apalagi sekarang untuk menghadapi lebaran Cukup! Saya cukupkan sekian untuk video kali ini Kalau ada salah-salah kata atau kurang jelas Teman-teman boleh komen di bawah Dan jangan lupa subscribe Biar kita tambah semangat untuk bikin video Dan kita akan berusaha untuk ngasih Sedetail-detailnya Produksi-produksi di tempat kita Biar teman-teman tidak ragu lagi Untuk membuat produksinya ke tempat kita Oke cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat terus dan jangan pernah menyerah